Halo semuton bonsai, di video kali ini saya akan sajikan bagaimana proses penanaman dari setekan akar bahan bonsai cemara udang ya. Sebelumnya saya belum pernah lihat ya, untuk setek akar bahan bonsai cemara udang apakah bisa atau enggak ya. Ini merupakan percobaan dan eksperimen dalam channel saya ini dan semoga bisa tumbuh ya. Nah, ini sebenarnya banyak ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 5 bahan bonsai cemara udang, tapi 4 bahan ini akar ya, ini akar dari setekan akar, kemudian ini juga setekan akar, ini setekan akar, dan yang di belakang ini setekan akar. Nah, ini untuk bahan bonsai yang kelima ini ya, yang sudah memiliki kaki seperti ini, kakinya hampir keliling, ini merupakan dongkelan ya, ini batang utamanya sudah ada yang motong, kemudian tumbuh lagi, dan setelah digali ternyata sistem atau perakaran dari bahan bonsai cemara udang ini cukup menarik ya, karena sudah keliling. Sebelumnya sih saya pernah melihat bahan bonsai cemara udang di, pernah melihat di Youtube juga, jadi proses penanamannya, atau dongkelan seperti ini, katanya bisa tumbuh ya. Jadi, saya mencoba untuk menerapkan informasi yang saya dapat, dan semoga, walaupun tanpa akar sedikit pun ya, ini semua akarnya saya potong, dengan harapan ke depannya bisa hidup ya. Oke, nah untuk media tanam yang saya gunakan, nah ini ya, ini media tanam yang saya gunakan, hampir mirip sama media tanam yang saya temukan di alam ya, atau di tempat saya melakukan setek akar ini. Jadi, ini merupakan campuran tanah yang isi, atau tanah kompos ya, tanah di bawah pohon, dan dedaunan dengan dedaunan yang sudah lapuk, dan saya campur dengan pasir ya. Di sini saya menggunakan pasir halus teman-teman. Nah, bagaimana sih proses penanamannya? Jadi, simak terus video kali ini, oke? Oke, nah untuk bakalan yang didongkel ini, saya menggunakan pot seperti ini ya, dan untuk bahan bonsai yang lain, atau bahan setekan dari akar, ini mungkin saya nanti menggunakan karung ya, sebagai pot utamanya. Oke, nanti setelah hidup, baru saya akan pindahkan ke pot yang lebih, atau pot plastik ya. Nah, ini kita tinggal tambahkan media seperti ini. Jadi, untuk media tanamnya tidak ada perbandingan ya, teman-teman. Ini saya hanya mereka-reka, saya hanya menggunakan lebih banyak tanah yang sudah dicampur dengan dedaunan ya. Nah, ini kalau nanti bisa hidup, pasti sangat bagus ya, karena akarnya sudah full keliling. Tinggal kita nanti setelah hidup, kita ground untuk membentuk percabangannya. Oke, nah seperti ini. Karena proses penanamannya tanpa akar sedikit pun, jadi usahakan jangan dulu mengekspus akar ya, kita tenggelamkan saja. Ini untuk mengurangi tingkat penguapan yang terjadi di bagian pangkal batang bonsai ya, bahan bonsai yang kita miliki. Nah, kalau saya amati, saya pernah membeli bahan bonsai cemara udang di stand bonsai atau stand tanaman hias. Ini media yang digunakan itu pasir, pasir putih seperti pasir di pantai itu ya. Dan katanya sih cocok menggunakan, atau cemara udang memang cocok menggunakan pasir seperti itu. Dan untuk jenisnya, saya juga kurang begitu tahu ya tentang jenis cemara udang. Apakah ada jenis lain atau cuma satu jenis? Nah, untuk proses penanaman yang paling besar seperti ini ya. Untuk tahap selanjutnya, setelah proses penanaman seperti ini, bisa langsung disiram dan taruh di tempat yang teduh. Dan untuk proses atau perlu disungkup atau tidak, jadi saya akan sungkup ya. Ini karena bahan bonsainya cukup besar dan untuk mengurangi tingkat penguapannya, saya harus sungkup ini. Dan karena sudah jarang musim atau jarang hujan ya di daerah saya ini, jadi cuacanya cukup panas dan untuk jaga-jaga lebih baik disungkup ya. Oke, ini proses penanaman yang pertama ya, semeton bonsai. Nah, ini bahan cemara udang yang kedua ya. Dan ini dari setekan akar. Saya pikir bisa hidup ya, karena banyak akar serabut. Dan juga, kalaupun di alam, ada bibit-bibit baru yang tumbuh itu pasti dari akar cemara udang ya. Lebih banyak saya temukan ketika hunting tadi tumbuh atau tunas-tunas baru ini tumbuh di bagian akar pohon cemara udang yang saya temukan. Dan kebanyakan dari akarnya tumbuh tunas-tunas baru ya. Oke, ini dari akar dan cukup menarik ya. Mungkin nanti gayanya seperti ini. Oke, kita langsung saja tanam oke. Nah, jadi proses penanaman untuk setekan akar dari cemara udang. Cemara udang yang pertama sudah selesai ya. Jadi, untuk sementara saya pakai karung seperti ini. Nanti setelah tumbuh dan bisa hidup, baru saya akan pindahkan menggunakan fort yang lebih layak ya. Oke. Oke, semeton bonsai. Jadi, inilah hasil akhir dari proses penanaman setekan akar dari bahan bonsai cemara udang ya. Nah, ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi, saya punya setekan akar bahan bonsai cemara udang empat dan ini dongkelan satu ya. Nah, ini semuanya saya sungkup ya. Ini juga saya sungkup. Ini untuk mengurangi tingkat penguapannya dan karena ini merupakan eksperimen atau percobaan. Jadi, semoga bisa hidup ya. Dan untuk ini, ini model akan saya buat model rap ya. Semoga bisa tumbuh dunas di atas-atas ini. Sehingga menjadi bahan bonsai cemara udang gaya rap ya. Oke. Nah, ini saya diamkan di tempat yang teduh ya. Dan juga sungkup. Kita lihat perkembangannya satu bulan ke depan. Semoga hasilnya sesuai harapan. Dan nanti saya akan setelah tumbuh tunas atau bisa hidup, saya akan review lagi dan saya akan update lagi bagaimana perkembangannya. Jadi, buat teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyimak video kali ini. Mungkin sekian ya video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat menikmati.